Selamat datang di Mata Kuliah Management Infrastruktur. Pada perkulian kali ini kita akan membahas pembahasan mengenai Power Network PAMS. Jadi seperti kita tahu bahwa di dalam suatu data center Power merupakan salah satu hal yang cukup krusial. Karena dia akan mensupply Power bagi beberapa server, HVAC, dan beberapa perangkat network lainnya. Oke kalau kita lihat di sini ada beberapa terminologi-terminologi yang bisa kita bahas. Yang pertama adalah Power Distribution System. Lalu berikutnya adalah Design Grounding dan Bonding. Lalu Signal Reference Grid, Input Power Quality, Wiring and Cabling. Lalu Electrostatic Discharge. Lalu di bawahnya ada Side Power Analysis. Oke kalau kita lihat di sini bagaimana cara mendesain Power Distribution. Hal yang paling utama di sini adalah bagaimana kita bisa menyediakan daya yang cukup untuk perangkat keras dalam data center. Seperti kita tahu bahwa satu server itu mungkin bisa memiliki kebutuhan daya hingga 1000 Watt. Jadi 1000 Watt jika dia sedang bekerja penuh. Mungkin untuk Idle dia bisa 300 atau bahkan 200 Watt. Namun kita harus bisa menyediakan daya yang cukup untuk kebutuhan maksimalnya. Karena kita tidak tahu kapan server tersebut menggunakan tenaga maksimalnya. Dan juga kita harus perhitungkan di sana ada komponen yang namanya Heat. Heat itu akan didistribusikan oleh si power supply oleh perangkat-perangkat keras tersebut. Lalu kita harus menambah faktor Heat tersebut agar kita bisa mensuplai pendinginan atau menjaga kestabilan dari temperatur data center tersebut. Jadi kita tidak hanya menghitung tepat di kebutuhan data center atau kebutuhan servernya saja. Tapi Heat dan beberapa faktor pendukung panas lainnya harus kita perhitungkan juga. Oke disini kalau kita lihat ada rumus dasar ya kilovolt. Nah disini ada beberapa peralatan yang penting. Contohnya adalah fuse light ring. Lalu ada namanya diversity factor. Disini si kering 30 ampere misalnya hanya dianggap mampu untuk 24 ampere. Ya karena ya tadi ada beberapa komponen-komponen yang tidak dipakai oleh alat tersebut tapi dia menjadi beban juga termasuk panas. Nah disini untuk mendesain kebutuhan power yang kita gunakan adalah rack location unit juga. Pada modul sebelumnya Anda sudah diberikan bagaimana cara men-define rack location unit. Nah disini dibilang gunakan nilai 70% dari total daya peralatan untuk penyediaan tenaga listrik bagi HVAC. Artinya kita tambahkan 30% dari yang asli misalnya kita punya 1000 watt atau kita butuh 1000 watt. Berarti daya yang kita harus sediakan adalah sekitar 1300 watt. Jadi artinya diversity factornya itu yang 0,7. Tapi kalau kita mau lebih aman lagi itu adalah 0,58. Artinya harus 0,58 sampai 0,8 itu cukup menjangkau atau memiliki jangkauan yang bisa mencakup kebutuhan daya dari suatu data center. Ya kita coba ibaratkan rumah kita memiliki daya 2200 watt. Mungkin kalau untuk rumah pemakaian dayanya tidak sebesar dari suatu data center. Yang mungkin kalau rumah kan bisa kita pendalikan. Artinya semua kebutuhan atau semua kebutuhan listrik itu tergantung pemakaian kita. Namun kalau di data center segala kebutuhan itu tergantung dari layanan dari server-server tersebut. Kalau server-server tersebut sedang sibuk otomatis layanannya akan meningkat. Dan itu meningkatkan konsumsi powernya. Jadi itu adalah beberapa hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan tapi perlu kita pertimbangkan dalam suatu power assessment. Lalu apakah ada lokasi power yang memadai? Terus power source? Dari mana sumber power? Apakah ada dua sumber power? Misalnya dari PLN Jawa Barat atau PLN Jakarta? Jadi kalau satu gardu mati ada gardu lainnya yang bisa mensupply kebutuhan listrik. Di sini juga UPS perlu kita pertimbangkan juga di mana UPS akan diletakkan. Terus ada namanya genset, generator set di mana genset ini akan mencoba untuk menggantikan power distribution ketika power distribution dari sumber utama atau dari penyedia daya itu tidak bisa mensupply. Namun sebelum genset nyala kita harus bisa menyediakan yang namanya UPS. Agar menjaga pergantian antara dari perubahan sumber listrik utama PLN ke genset. Nah di sini dibilang multiple utility fit. Tadi artinya ada genset, ada UPS, ada power utama. Artinya itu kita anggap sebagai namanya redundancy. Di sini dibilang multiple utility fit. UPS sendiri di sini sebenarnya isinya adalah baterai. Baterai yang disusun untuk dapat menyokong supply daya ketika daya dari misalnya PLN berarti. Nah di sini harus dapat layani 150% dari beban. Misalnya beban dari server-servernya adalah 1000 Watt. Ya kita perlu 1500 Watt UPS. Dan di sini dibilang UPS harus dapat selalu online dan digunakan untuk filter dari ancaman spike. Ya jadi ada stabilizer ya. Jadi dia akan bisa mengatur dan mengkondisikan layak turunnya voltase. Terus ada juga genset. Di sini genset merupakan hal yang cukup penting. Ya jadi sebuah mesin diesel yang mencoba untuk mensupply tenaga listrik. Yang mungkin jauh memiliki daya tahan lebih lama dibandingkan dengan UPS tadi. Kalau genset ini mungkin bisa 8 jam non-stop atau berjam-jam berhari-hari non-stop dia berjalan. Selama misalnya ada blackout atau ada pemadaman listrik. Ini adalah beberapa contoh maintenance bypass. Jadi kita bisa memilih sumber listrik apakah dari UPS, generator, atau dari power source lainnya. Lalu berikutnya yang cukup penting adalah grounding dan bonding. Ini adalah bagaimana kita mencoba untuk grounding atau bisa kita bilang jalur listrik menuju potensial nol. Mungkin kita pernah merasa ketika kita mencolokkan sesuatu walaupun kita tidak memegang atau menyentuh kolistrikannya. Tapi ketika kita sentuh benanya dan kita sedang menginjak panah. Itu kita merasa agak tersetrum sedikit walaupun tidak besar. Itu adalah salah satu hal yang menyebabkan groundingnya tidak sempurna. Karena ketika kita pegang alat maka tubuh kita menjadi groundingnya yang otomatis itu kita merasa agak sedikit tersetrum. Nah bagi data center yang baik itu memiliki cara grounding yang terstruktur dengan baik. Sehingga dapat memberikan keamanan bagi personal dari lompatan listrik. Nah disini implementasinya adalah menanam logam tembaga ke dalam tanah dan semua konektivitas kelistrikan groundingnya itu digabungkan ke dalam logam tembaga yang masuk ke dalam tanah tersebut. Nah jadi ini adalah salah satunya jika kita punya raise floor disini lalu disini ada bondingnya digabungkan lalu ini ada kabel yang ke potensial nol atau ke tanah. Nah berikutnya adalah mengenai input power quality. Atau bisa kita bilang sebagai kualitas dari daya yang masuk ke dalam data center. Ya jadi daya yang masuk itu kan ada frekuensinya walaupun kita tidak melihat lebih dalam lagi. Tapi kita paling tidak harus tahu bagaimana kita menjaga agar power itu bisa stabil. Salah satu caranya adalah menggunakan UPS tadi. Atau versi yang lebih murahnya mungkin adalah stabilizer. Tapi stabilizer sih jarang digunakan di data center. Biasanya kita di rumah masih memakai stabilizer. Tapi di data center biasanya langsung UPS. Dia berusaha untuk menjaga agar voltase dan ampere yang diberikan itu stabil. Tidak naik dan tidak turun. Bahkan ada beberapa UPS yang jika power source-nya itu tidak. Ya kan UPS tidak bekerja, baterai-nya tidak bekerja ketika mendapatkan input power dari sumber utama misalnya dari PLM. Ketika power-nya itu naik turun, dia berusaha menjaga. Jadi dia langsung pindah ke dalam mode baterai-nya. Sehingga power conditioning-nya biasa dia jaga. Nah, jadi istilah voltage spikes dan kenaikan voltase pada rentang waktu tertentu. Terus ada juga harmonic problem. Distorsi frekuensi listrik akibat dari interaksi peralatan elektronik dengan sumber listrik. Terus ada load imbalance. Artinya dari beberapa sumber yang disini lebih berat dan yang lain tidak memiliki bahan sama sekali. Antara satu fasa dengan fasa lainnya. Dan juga yang paling utama adalah proteksi petir. Jadi petir dapat merusak karena direct atau indirect hit. Jadi banyak sekali probabilitasnya yang memungkinkan kita untuk bersambar petir. Oleh karena itu grounding menjadi hal yang cukup penting disini untuk mencegah proteksi terhadap petir. Nah, disini memang sambaran petir tidak dapat dilawan. Yaitu dapat diarahkan. Jadi dia menggunakan penangkal petir dan penangkal petir tersebut memiliki abel penyalur menuju ground. Lalu yang cukup penting lainnya adalah wiring dan cabling. Di sini dibilang jauhkan kemungkinan dari spaghetti wiring. Kabel yang sudah tidak digunakan sebaiknya dikeluarkan dari rice floor. Karena dia akan menghambat sirkulasi dari udara. Terus disini juga ada yang namanya power distribution unit. Dimana letak sekring, dimana letak sumber. Jadi dari PLN atau dari sumber utama dan dari janset. Biasanya akan masuk ke power distribution unit. Di power distribution unit ini akan dialirkan ke rec location 1, rec location unit 2, atau rec location unit 3. Di sini juga ada yang namanya elektroplis, elektrostatic discharge. Dimana lompatan listrik antara benda dan energi potensial yang berbeda. Yang pertama dapat merusak perangkat. Dapat terjadi langsung ataupun tidak langsung. Dan ini sulit diprediksi. Nah disini elektrostatic discharge itu lebih mudah terjadi pada relative humidity. Relative humidity di bawah 35% cenderung mudah terjadi elektrostatic discharge. Biasanya kita menggunakan furniture furniture yang tidak memproduksi listrik statis atau dalam bentuk stick. Dan kita tidak menggunakan lantai carpet. Juga biasanya operator menggunakan sarung tangan atau antistatic glove port. Nah salah satu yang mungkin sering kita gunakan adalah paperclips. Untuk menekan tombol reset. Padahal paperclips itu kan logam atau tembaga. Dan biasanya itu juga bisa menghantarkan arus listrik kepada kita. Jadi lebih baik pake kayu yang terbuat dari yang dibuat untuk tusuk gigi. Nah juga jangan menggunakan peralatan kebersihan yang memproduksi listrik statis. Contohnya apa? Ya kita tidak menggunakan sapu di dalam internet. Karena kalau kita nyapu pada saat bergesekan itu kan sebenarnya menghasilkan listrik yang statis. Lalu berikutnya adalah kerapian cabling, kualitas listrik yang masuk, dan sumber-sumber gangguan listrik menjadi perhatian utama juga. Oke? Pada modul ini telah saya sampaikan mengenai power network and funds. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat bermanfaat bagi klien. Oke? Terima kasih. Terima kasih telah menonton!